Nah, kita akan membahas tentang Petroleum Production System. Petroleum Production System itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada reservoir, tempat tersimpannya minyak dan gas, atau gas and oil, reservoir di bagian sini. Kemudian ada sumur, seperti biasa, kita sumur air atau sumur bor di rumah. Basically, sebuah sumur juga untuk kita memproduksikan minyak dan gas. Setelah sampai di permukaan, akan diolah dengan separator di fasilitis untuk kemudian dijual atau ditransport. Kalau minyak, dia akan disimpan ke stock tank sebelum nanti dipompa ke kilang. Kalau gas, bisa langsung ke sales. Ada beberapa perusahaan yang bisa mengolah gas menjadi listrik atau menjadi pupuk. Sebelum kita pergi jauh, kita nonton dulu video singkat ini untuk membantu teman-teman membayangkan. Jadi ini ya, produksi minyak, gas, dan water campuran dari dalam tanah, dari dalam reservoir, masuk, diproduksikan melalui sumur. Naik terus. Karena alirannya bertekanan tinggi. Dia diangkat oleh sebuah artificial lift namanya Sucker Road Pump. Ini pompa gitu ya, diproduksikan. Masuk ke dalam separator, namanya separator dia berfungsi untuk memisahkan fasa. Ada fasa oil, ada fasa water, ada fasa gas. Water bisa disimpan dalam tangki, diinjeksi kembali, namanya water disposal. Oilnya disimpan ke dalam sales tank gitu ya. Ini sudah relatif murni gitu ya. Supaya bisa ditransfer ke kilang, seperti itu. Gasnya bisa dibakar, diflare gitu ya. Atau kalau ada buyer, ada yang mau membeli gas kita, bisa juga kita jual gas tersebut. Kita proses lagi ya, kita murnikan, kita buang H2S-nya, kita buang CO2-nya, kita buang oksigen-nya, dan bisa kita jual. Gas itu banyak gunanya, bisa untuk pengolahan pupuk, bisa juga untuk listrik pembangkit tenaga listrik gitu ya. Macam-macam. Jadi seperti itu kira-kira, petroleum production system. Semoga teman-teman dari video ini aja udah dapet clue-nya. Oke, sekarang kita masuk membahas apa itu reservoir. Reservoir itu basically wadah ya. Wadah untuk menampung. Menampung minyak dan gas, dan wadah ini ada di dalam bumi. Ya, jadi bagi beberapa yang awam, mungkin ketika ditanya, dari mana sih minyak dan gas itu ya? Oil and gas itu datangnya dari mana? Mungkin ada yang mengatakan, oh, oil and gas itu berasal dari danau, atau sungai, atau kolam di dalam tanah. Seperti ini gitu ya, ada underground lakes, atau underground pool. Wow, that's wrong gitu ya. Tidak ada pool, danau di dalam tanah, tempat menyimpan minyak dan gas. Kalau misalnya kita mau coba membayangkannya, oil dan gas itu dari dalam bumi, itu bukan seperti galon. Ada tempat berongga gitu ya, yang kita pompa gitu, dan akhirnya keluar something. Tidak seperti itu reservoir. Reservoir kalau mau kita bayangkan, itu lebih seperti sponge. Bayangkannya, tapi sponge-nya ini batuan, batuan dalam bumi, batuan reservoir, yang banyak pori-porinya, dan di dalam pori-porinya ini menyimpan, something. Dan something-nya itu adalah oil dan gas and water. Yang ketika diproduksi, akan mengalir minyak dan gas seperti video tadi. Oke ya, jadi reservoir itu apa? Reservoir itu something yang berpori, batuan berpori, tempat menyimpan minyak dan gas, dan dia ada di dalam bumi. Nah kalau coba dideskripsikan, lebih komikal lagi ya, itu kira-kira seperti ini. Ini adalah lapangan offshore, dan di sini ada reservoirnya gitu ya. Kalau dia diwarnai warna hijau, itu biasanya menandakan oil, kalau merah itu berarti gas. Nah, kita coba besarkan daerah sini, ada sebuah batuan gitu ya. Dan dari dalam batuan ini ada pori-pori. Dan dari dalam pori-pori tersebut, tersimpanlah minyak dan gas gitu ya. Dan ketika diproduksikan, mengalirlah si minyak ini melalui sumur dan naik ke atas. Sama seperti video tadi. Oke, kalau kita mau coba bentuk lagi ya, imajinasi, karena tadi aku bilang engineering itu art juga gitu ya. Kita coba mengimajinasikan, ya kira-kira seperti ini, batuan reservoir itu ya. Ada bodi yang besar, mungkin kita bisa bayangkan seperti gunung, dan di dalam gunung itu ada banyak pori-pori, tersimpan. Karena perbedaan density atau masa jenis, pasti water akan ada di paling bawah. Di atasnya kemudian ada minyak, dan di atasnya lagi ada gas. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mereka bertekanan tinggi, tapi tidak lolos mengalir ke permukaan bumi? Kenapa tidak terjadi kebocoran? Karena ada batuan tudung seperti ini, batuan yang sangat-sangat rapat gitu ya. Sama seperti batuan di tembok rumah kita, yang tidak bisa dilewati oleh fluida. Nah, di dalam bumi ada batuan seperti itu, batuan tudung seperti ini, yang menjebak, yang menghalangi aliran fluida ini, sehingga tidak bisa lolos ke permukaan. Jadi, seperti ini konsep dari reservoir, dan ada banyak konfigurasinya di dalam bumi. Ada yang water, oil, kemudian langsung batuan, impermeable rock, atau batuan tudung. Ada yang water, baru gas, baru batuan. Ada yang water, oil, gas, baru batuan. Jadi, ada macam-macam, tapi berdasarkan perbedaan density, urutannya akan selalu seperti ini. Paling bawah itu water, kemudian atasnya ada oil, kemudian atasnya lagi ada gas. Oke? Nah, jadi, kalau kita mau coba bikin komiknya, kira-kira seperti ini. Dari dalam reservoir, ada aliran mixture, campuran gas, oil, water. Ketika masuk ke dalam sumur, dia mixing lagi, makanya saya berikan warna yang berbeda. Masuk ke permukaan, kita pisahkan dalam alat namanya separator, dipisahkan fase gas, fase oil, dan fase water. Seperti itu. Terima kasih.